Selamat pagi semua Ku nantikan dirimu Di depan kelasmu Menantikan kami Guruku tersayang Guru tercinta Tanpamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak Sehat ya Sehat ya Alhamdulillah Saya harapkan semuanya sehat Semuanya terbebas dari Yang namanya virus covid Yang sekarang ini lagi tinggi-tingginya ya Hawanya sekarang dingin sekali Sangat berhati-hati Dalam menjaga kondisi badan Oke Kalau diperlukan Kalau kalian mampu untuk berolahraga Harus berolahraga Oke Untuk meningkatkan imun juga itu Makan makanan yang bergisi Itu juga penting buat kalian Sebelum kita mulai belajar hari ini Kita akan berdoa bersama ya Agar pembelajaran hari ini lancar Berdoa dimulai Nah anak-anak Bapak lihat Anak-anak masih ada tiga yang belum lengkap ya Tapi Tidak apa-apa nanti biar bisa nyusul Namun tetap saja Meskipun Pak Agung lihat nanti anak-anak sudah lengkap Anak-anak harus melakukan presensi Yang sudah Kecil Agung siapkan Coba perhatikan ya Itu itu presensinya Paham ya Mantap sekali Ya Oke Nah anak-anak masih ingatkah kemarin itu belajar tentang apa bahasa Indonesia nya Kemarin kita belajar tentang bagaimana mengidentifikasi Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah contoh cerita Nah hari ini kita akan sama Belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung Namun dengan kemasan yang sedikit berbeda Nah sebelumnya Kali ini Bapak akan menyanyikan sebuah lagu Pak Agung akan putarkan lagunya ya Nanti kita nyanyi bersama Berasal dari Tujuan dari kita menyanyikan lagu daerah itu salah satunya adalah mengenalkan ragam budaya Indonesia yang beraneka ragam Selain itu kita juga bisa memetik pesan positif yang terdapat pada lagu itu Sebelum Bapak lebih jauh lagi Bapak akan menjelaskan apa saja yang akan kita lakukan hari ini ya Anak-anak hari ini kita akan belajar tentang tema satu Temanya indahnya kebersamaan bener ya Itu tema satu Keberagama dan budaya bangsa Pertama Bapak akan memberikan kalian video tentang pahwai budaya Nusantara Setelah itu kalian akan mengerjakan LKPD Atau lembar kerja peserta didik Atau kalian kenal sebagai worksheet Nah kalian pasti penasaran ingin mengerjakan worksheetnya kayak gimana teacher ya Nah sebelum kalian nanti mengerjakan worksheet atau LKPD nanti Kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran hari ini Nah tujuan belajarnya apa saja teacher Nah itu dia Nanti pada tujuan pembelajaran hari ini Diharapkan kalian bisa Yang pertama pada IPS dapat mengidentifikasi keragaman budaya Indonesia Yang terdapat di video yang akan teacher Agung paparkan nanti Bagaimana kalian menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas Sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap Itu yang nanti IPSnya ada dua ya Nah pada bahasa Indonesia Kalian bisa mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks Yang kedua Kalian bisa mengkomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama teman di kelas Sebagai identitas bangsa Indonesia secara lisan dan tulisan dengan sistematis Sekarang kita akan masuk ke kegiatan inti Sebelum kita masuk ke kegiatan inti Bapak akan mengumpulkan kembali kepada kalian sekali lagi Jika nanti Bapak akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok Dengan menggunakan fasilitas breakout room ya Ada tiga kelompok yang sudah kalian lihat itu Ada suku, adat, dan budaya Nanti kalian akan berdiskusi dengan teman kalian dalam kelompok Setelah diskusi selesai nanti Kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian Nah, omong-omong tentang budaya Budaya Indonesia itu sangat beragam sekali Coba disebutkan daerah yang ada di Indonesia kira-kira daerah mana saja Aceh Aceh, apa lagi? Cuman Madura Madura, benar, apa lagi? Medan Medan Kalimantan 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 Jawa Jawa Papua Ada lagi yang lain? Riau Riau Oke Terima kasih sekali Ada Maluku, Ambon, Jawa Timur, Madura Aceh Riau Dan masih banyak yang lain ya Nah, kali ini Bapak mempunyai video Tentang pawai budaya nusantara Nah, nanti videonya sebentar saja Pawai ini diikuti oleh banyak sekali daerah yang terdapat di Indonesia Seperti apa pawainya ya? Nah, mari kita simak video berikut ini Disimak sebentar ya Karena video ini adalah bekal kalian untuk mengerjakan boxingnya nanti Kelihatan ya? Kira-kira dari daerah mana ini? Coba, ayo Bajunya lorek-lorek Ini ke mana ya? Di Asia Afrika ya? Afrika Jalan Asia Afrika, Jakarta Kalau ini kira-kira dari daerah mana? Coba Jawa Terkenal dengan karaman sapinya Dari daerah mana coba? Mandura Mandura Luar sekali Dari Mandura ya Itu namanya Pertunjukannya Terampak di Jor Terampak di Jor Jadi tarian khas dari Mandura Nah, anak-anak Kita tadi sudah melihat video tadi ya Coba sekarang bahwa tanya masih cinta Tidak dengan video tadi itu ya Tadi itu diadakan di mana ya? Nah, siapa tahu? Jalan Afrika, Jakarta Jakarta, bener Asia Asia Afrika Bener sekali Tempatnya di Jalan Asia Afrika yang ada di Jakarta ya Tadi tanggal 13 Oktober 2019 Lalu Pak Agungan yang kedua Kebudayaan dari daerah mana saja Yang tampil di acara pawai budaya tadi Gimana Pak Agungan? Bener Kalau yang sebutnya tadi dari Kalimantan 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 Nah, bener sekali Nah, ada panah sekali tadi ya Nah, kita tadi sudah melihat tayangan dari Pak Agung Sekarang Pak Agung sedia menyiapkan sebuah teks narasi Berisi tentang pawai budaya Nusantara tersebut Kalian bisa mengamati nanti bagaimana teks itu Dan tugas kita nanti mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks narasi yang Bapak akan sajikan Namun sebelumnya, biar kalian paham apa itu teacher ya gagasan pokok dan gagasan pendukung Yuk, kita simak video berikut ini ya Utama itu adalah suatu kalimat yang menjadi inti dari paragraf Inti dasar paragraf namanya Kalimat utama itu ada tiga tempat Yang pertama, ada di pertama, kalimat pertama Dan ada di kalimat terakhir Dan ada di kalimat pertama dan terakhir Masing-masing punya nama Kalau yang ada di kalimat pertama Namanya sama hanya dengan gagasan pokok tadi Di gagasan pendukung juga sama Kita meringkas lagi kalimatnya sayang Kalau ini tadi yang kalimat kedua Negara Indonesia memiliki banyak suku, banyak ras dan budaya yang sangat beragam Itu disingkat kalimatnya menjadi Negara Indonesia memiliki keberagaman suku, ras dan budaya Yang kedua, lihat Keragaman di Indonesia disebabkan karena Indonesia berupa negara kepulauan Di sini ditulis Kerap keberagaman di Indonesia disebabkan karena Indonesia berupa negara kepulauan Kok sama teacher? Iya, karena memang kalimatnya pendek Jadi tidak perlu diringkas Tidak ada pengulangan kalimat Kalau yang ini tadi, yang pertama ada pengulangan kalimat Kalimatnya yang diulang-ulang itu yang banyak-banyak tadi Nah, itu tadi untuk belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung Nah, kira-kira bagaimana? Paham nggak gagasan pokok dan pendukung? Paham Mudah kan ya? Yang pertama pokoknya kalian menemukan kalimat utamanya dulu di mana? Oke? Nah, setelah kalian melihat video dan membelajari contoh-contoh singkatnya tadi itu ya Tentang gagasan pokok dan gagasan mendukung Sekarang kita akan melihat teks narasi yang sudah Pak Agung siapkan Tentang video pawai budaya Nusantara yang sudah Bapak bantu ringkaskan Dan Bapak akan sajikan kepada kalian berikut ini Membangunkan warga untuk melaksanakan sahur Budaya daerah Jambi sangat menarik untuk dipelajari Terima kasih ya, Quensa Sekarang bangun tanya Kira-kira kalimat utamanya ada di terakhir Di awal apa? Di terakhir? Terakhir 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 Jadi kita sudah selesai ya Alhamdulillah sudah selesai anak-anak ya Sekarang mari kita dengarkan penjelasan dari Satu kelompok saja Budaya daerah Jambi sangat menarik Budaya daerah Jambi sangat menarik Budaya Oke, pinter sekali Berarti kalian sudah paham benar tentang gagasan pokok dan gagasan mendukung Ya, benar-benar Terima kasih kepada semua anak-anak yang sudah berdiskusi dengan baik hari ini Bapak ucapkan terima kasih sekali Kesimpulannya kita bisa mencari gagasan pokok Dengan mencari kalimat utama terlebih dahulu Setelah itu baru mencari gagasan pendukung Diambil dari kalimat penjelas Sekarang kita bermain-main sebentar ya Terima kasih anak-anak Itu tadi adalah icebreaking dari kita Jadi tadi icebreaking itu melatih konsentrasi kalian ya Melatih kecepatan, ketangkasan, dan melatih ketepatan pastinya Oke, semoga kalian semua terhibur ya Oke, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang LKPD Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang LKPD Nah, anak-anak Kesimpulannya gagasan pokok tadi ditemukan dari kalimat utama ya Pak Agung, yang akan sekali lagi Paling sering di awal paragraf Namun tidak menutup kemungkinan juga ada di akhir paragraf Seperti tadi Pak Agung contohkan Nah, anak-anak Jika ingin belajar lebih banyak lagi tentang gagasan pokok dan gagasan mendukung Kalian bisa minta tolong ke orang tua Mencarikan cerita sederhana sekali Nanti tugas kalian mencari gagasan pokok dan gagasan mendukungnya Oke, dari cerita sederhana tersebut Oke, karena kita sudah mendengar penguatan dari Pak Agung Pembelajaran hari ini kita akhiri Tetapi sebelum diakhiri Jangan lupa setelah ini kalian mengerjakan evaluasi Evaluasi pembelajaran yang akan Bapak kirim lewat grup WA kalian Setelah kalian melaksanakan pembelajaran hari ini Pastinya kalian bisa mengambil manfaatnya Kita hidup di Indonesia yang mempunyai banyak sekali keragaman suku bangsa dan budaya Namun tetap dalam satu kesatuan Keberagaman itu merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa Maka dari itu kita wajib bersyukur Bagaimana bersyukurnya, teacher? Kita bisa menghormati masing-masing budaya daerah Tidak menghina, tidak boleh menghina Bahkan jika diberlukan kita wajib melestarikannya Salah satunya adalah Taulakure Ayure tadi itu ya Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini Kita berdoa dulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Nah, senangkan anak ya Maka dari itu pembelajaran hari ini Bapak rasa sudah cukup Kita lanjutkan pembelajaran yang akan datang Oke? Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih anak-anak Selamat belajar Selamat belajar Selamat belajar Yes Thank you Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih